Intro Oke, kalau menurut aku Kita gak boleh nyucupin makanan pasan kuasa Karena apa? Karena itu sama aja batal Karena kan gak boleh mengusukkan sesuatu Dalam tujuh lubang yang ada dalam diri kita Salah satunya kan bulut Jadi kalau nyobain entah apapun itu alesannya Menurut aku tetap aja gak boleh Karena dengan nyobain kita juga bisa merasain tesnya Jadi sama aja itu bisa ngebacalin kuasa Kalau menurut saya sih boleh Asalkan pas kita udah nyicipin itu Kita kumur-kumur Jadi itu kayak Kuah yang makanan itu gak kita telah Jadi kita harus kumur-kumur Biar itu gak langsung kita serap ke Kek mulut kita Kalau menurut gue sih Boleh-boleh aja Cuma nanti pas terakhirnya Bisa kumur-kumur Kumur-kumur atau Intinya sih gak usah ditelen Jadi boleh-boleh aja Gitu sih menurut gue Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain Amma ba'du Di antara persoalan yang sering ditanyakan oleh ibu-ibu rumah tangga Adalah hukum mencicipi masakan saat seseorang itu sedang berpuasa Karena bisa jadi seseorang hendak menyiapkan hidangan berbuka Nah bagaimana hukumnya Mencicipi masakan makanan dengan lidahnya tanpa ditelan Ini adalah termasuk perkara yang mubah Perkara yang tidak merusak puasa seseorang Hal ini sebagaimana dikatakan oleh Sohabat ibn abbas radiyallahu anhuma Dimana beliau pernah mengatakan La ba'sa an yadhu kol khala awis syai'a ma'lam yadhul khalqahu wa hua so'in Tidak mengapa seseorang yang sedang melaksanakan puasa Mencicipi al-khala Cuka atau sesuatu yang lainnya Selama tidak masuk ke tenggorokannya Bahkan Syekhul Islam Ibn Taymiyah Rahimahullah Pernah mengatakan bahwa Mencicipi makanan itu hukumnya makruh Bagi orang yang tidak berhajat Tetapi tidak sampai membatalkan puasanya Adapun bagi orang yang berhajat Atau yang berkepentingan untuk melakukannya Maka hukumnya seperti orang yang berkumur-kumur Artinya boleh dan tidak makruh Mudah-mudahan penjelasan singkat ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!